Intro Keliling dunia, siapa sih yang gak mau? Semua pasti ingin merasakannya, apalagi bisa pergi bareng orang kesayangan, seperti suami atau keluarga. Wah, pasti makin tambah seru ya. Nah, keseruan ini nampaknya udah dijalani sama Adin Lubis nih. Setidaknya, sejak 5 tahun terakhir, ia semakin sering berkeliling dunia. Bersama suami tercintanya Michael. Di usianya yang baru 26 tahun, ia bahkan sudah pergi ke 24 negara. Sementara sang suami sudah menjajaki 60 negara. Wah, keren kan? Serunya lagi, semua perjalanan mereka gak pernah lupa mereka abadikan melalui video yang mereka unggah di saluran YouTube mereka. Ini dia nih, yang bikin baper para traveler sejati. Oh iya, satu nih yang patut dicontoh Adin dan suami. Iya, pergi ke berbagai negara bukan sekedar jalan-jalan loh ya. Tapi, juga mengenal dan menjalin silaturahmi sesama muslim di negara tersebut. Jadi, jalan-jalannya bisa nambah saudara deh. Terus, mereka juga tidak mengharuskan diri untuk liburan ala bintang 5. Mereka justru lebih senang melakukan perjalanan ala low budget agar bisa menikmati keseluruhan destinasi di negara tersebut. Nah, buat pemirsa TV-mu yang hobi jalan-jalan, Kuih, jangan mau kalah sama Adin. Kumpulin uang dari sekarang, biar bisa juga keliling dunia. Nah, itu dia. Seru ya ternyata ya Adin jalan-jalannya kemana-mana ya. Jadi, suaminya udah 60 negara, Adin 24 negara. Saya, dua negara. Dua negara ya? Agak banyakan saya ya. Berapa? Saya yang 4 kabupaten. Terima kasih ya. Ini kita ngobrol lagi aja deh sama yang udah sering jalan-jalan. Adin, ini kamu ke 24 negara, suamimu ke 60 negara gitu. Itu pasti juga ngeluarin budget. Ya, kok otak kita sama sih pertanyaannya. Iya gitu. Itu gimana cara nabung dulu kah? Nabung dulu kah atau ngatur keuangannya tuh gimana, Adin? Kalau aku tuh banyak kan jalan-jalan ini sebenarnya sama keluarga ya. Jadi, 24 negara itu ya dari dulu sama papa mama. Dibawa sama papa mama. Ya, yang mana aku nggak perlu modal gitu ya. Tapi kalau sama suami ya lagi-lagi. Sebenarnya kita tuh nggak terlalu banyak jalan-jalan. Karena kalau di Eropa itu, misalnya dari Belanda ke Belgia itu cuma berapa jam lah. Kayak Jakarta ke Bandung gitu. Jadi, sebenarnya di Eropa itu kalau untuk jalan-jalan bisa dibilang terjangkau ya mbak. Terus kalau misalnya kayak suamiku dulu 60 negara, itu dia backpacker. Dan kayak mbak Renni tahu, kita kan ketemunya melalui couchsurfing itu. Yang mana suamiku sebenarnya banyak tinggal sama orang lokal. Jadi, gratis kayak gitu. Kalau sekarang sih kita menggabungkan antara gaya suamiku yang backpacker sama aku yang kayak tengah-tengah lah. Kita juga nggak mau nginep di hotel yang mewah-mewah. Kita berusaha untuk lebih explore tempatnya sendiri daripada untuk senang-senangnya sih. Mbak Andin, Punten, tadi saya agak sedikit terselisik ya. Mbak Andin katanya sebelumnya kenal sama suami. Dan suaminya sebelumnya memang sudah bekerja dengan posisi manajer ya? Jadi, suami saya itu dulu, suami saya banyak ya kerjaannya. Jadi, dulu dia gabung di militer di Belanda. Setelah itu bekerja di Bulgaria, di Belgia sebagai manajer di call center. Terus, setelah itu dia berhenti kerja untuk keliling dunia. Jadi, memang sudah ada savingnya ya uang dari hasil kerja dia di militer dan kerja sebagai manajer. Nah, itu dia pakai untuk keliling dunia dengan gaya backpacker dan banyak tinggal dengan warga lokal. Nah, waktu kita menikah, pindah ke Belanda. Terus, akhirnya pindah lagi ke Belgia, menetap di Belgia. Karena suami saya kembali ke pekerjaan lamanya itu sebagai manajer di call center di Belgia. Cuman, karena suami saya orang Belanda, jadi kita awalnya memang pindah ke Belanda. Dan ada harapan waktu itu, oh mungkin kita akan settle di Belanda. Cuman, karena pekerjaan dan juga karena biaya hidup di Belgia itu cukup jauh lebih murah daripada di Belanda. Kita akhirnya yaudahlah, kita tinggal di Belgia aja toh deket banget. Kayak Jakarta-Bandung doang. Jadi, untuk silaturahmi sama keluarga juga gampang banget. Mbak Andin, biasanya gaya traveler itu bisa dilihat dari rentan usia sih, sebetulnya. Kenapa kesimpulan ini tiba-tiba saya? Ngomong juga saya bingung, tapi saya penasaran sama usia, rent usia Mbak Andin sama suami berapa jauh sih? 7 tahun bedanya, Mas. Saya 26 tahun, suami itu 33 tahun. Nah, aku mau nanya dong, kamu tuh setiap jalan-jalan, itu kamu selalu menemui orang muslim di negara itu gak sih? Misalnya kayak biar kamu punya, kan aku gak tau gitu, siapa tau kamu memang niatnya tidak hanya sekedar mencari budaya, tapi juga emang bersilaturahmi. Jadi, kayak seakan-akan punya saudara di setiap negara, gitu kan seru gitu. Kamu melakukan hal itu gak sih? Saya mah gak kepikir. Iya, Pak. Jadi, kayak misalnya, alhamdulillah juga ya, gara-gara ada social media ini, kita tuh terekspos sama banyak orang ya. Kadang-kadang ada aja orang yang ngundang, ayo datang ke rumah kita, minum-minum kita. Kayak misalnya, salah satu contoh, waktu aku sama suamiku liburan ke Spanyol, waktu itu lagi Ramadan. Jadi, ada satu keluarga muslim Spanyol Maroko yang ngajakin kita buka puasa bareng. Terus akhirnya mereka bilang, udah nginep aja di sini, kan kita akan tarawi bareng daripada nanti kelamaan gitu kan, maksudnya kemaleman, yaudah kita akhirnya nginep, sahur bareng. Jadi, memang sebelum berangkat itu, aku selalu riset dulu di mana ada masjid, makan halalnya ada atau enggak, kalau misalnya gak ada restoran halal, aku akan cari opsi misalnya vegan restoran. Terus juga, pada akhirnya, ya itu mungkin karena niatannya juga untuk, apa ya, tadabur alam, untuk mendekatkan diri sama Allah juga, karena kan banyak belajar ya ketika kita jalan-jalan itu. Allah pertemukan juga sama orang-orang yang satu visi gitu. Jadi, para muslim yang juga ingin mempelajari budaya lain gitu-gitu. Apalagi kan, aku dari Indonesia gitu kan. Maksudnya gak banyak sih muslimah Indonesia di sini yang mungkin aktif, traveling, ataupun aktif di komunitas lokal kayak gitu. Saya jadi tertarik sama, apa ya, kalau buka puasa atau makanan di mana-mana, memang yang utama satu halal ya. Saya, prinsip saya tuh satu A tuh halang. Oke. Satu B tuh murah atau penyang, satu C itu free sih. Tapi anyway, kalau di sepanjang pengalaman Mbak... Andin, di negara mana yang takjilnya paling enak sama Andin, saya penasaran, adakah yang melebihi dari kolek pisang sini? Kalau gak ada, Mas. Gak ada. Takjil itu tetap, takjil dan makanan itu makanan kita nomor satu. Mau kemanapun jalan-jalan saya, alhamdulillah gampang ya. Maksudnya bisa makan apa aja. Tapi kalau yang paling enak, itu tetap keman Indonesia yang gak terkalahkan. Timun suri di sana ada gak? Gak ada ya. Di Spanyol, Maroko, atau mungkin Azerbaijan, Rusia, Pakistan. Mahal-mahal itu ada di situ? Makan Indonesia, Mas. Nah, bukan. Dia nyarinya timun suri, ya, Din. Lebih sulit lagi. Sipik banget ya. Ketahuan banget sewa bagaimana. Eh, tapi aku jadi mau nanya ke Mas Aput deh. Apa? Gak apa-apa, gak apa-apa, Mas. Sikit omongan dengan sangat, yang tidak menguras IQ ya. Ini kan, oke. Kalau misalnya tadi kan Adin selalu punya teman-teman yang emang dicari gitu. Akhirnya komunitas muslimah gitu, jadi terjalin. Kalau Mas Aput sendiri gitu, kalau selama hobi jalan-jalan, selama traveling gitu, suka ini juga gak sih cari-cari sisi islaminya dari tempat-tempat di jalan-jalannya? Ini menarik. Saya sebetulnya kalau saya biasanya sendiri dan biasanya saya suka keder sih. Tapi lepas dari itu sebetulnya saya lebih senang gini, misalnya saya ke pedesaan atau kemana gitu ya. Terus ngobrol sama petani, wah cerita-cerita. Saya suka sesuatu yang, aduh, mungkin boleh di sensor ya, sesuatu hal yang agak horror-horror atau musikistis. Oke. Karena sesuai muka Gimas ya, mohon dimaklumin lah ya. Nah, tapi lepas dari itu sebetulnya kalau misalnya dipilih pantai atau gunung. Gunung. Sekali lagi saya suka yang gratis ya. Tapi Mbak Andin tadi, oh terputus gitu? Enggak, enggak, enggak. Halo, Din. Iya. Iya. Oh, masih. Mau nanya enggak? Oh, saya mau tanya lagi. Apa? Mbak Andin begini, sorry, udah punya putra-putri? Belum. Belum, Mas. Oh, sama. Mbak Andin, lagi proses kali ya? Soalnya saya punya kenalan. Belum sih. Oh, belum ya? Oh, sama. Masih menikmati masa pacaran. Oh, masa pacaran. Masya Allah. Banyak kesamaan kita ya. Mbak Andin, biasanya memang tradepannya agak beda ya. Kalau backpacker atau traveler dengan berdua, sendiri, dengan keluarga. Apalagi bawa anak tuh, tradepannya beda. Beda. Nah, yang saya mau tanya, Mbak Andin lebih senang traveling bareng suami atau sama keluarga? Oke. Saya mau lihat dulu di sini. Soalnya saya coba akan lebih dalam dan lebih tajam pertanyaan berikutnya. Oh, luar biasa. Kita coba jawab dulu. Kamu lebih suka bareng sama keluarga atau bareng sama suami sejauh ini? Nggak bisa dibandingin ya. Beda soalnya, Mas, kalau suami kan keluarga juga gitu kan. Jadi ya kalau sekarang setelah menikah, ya kalau kita pulang ke Indonesia, kita pasti liburannya bareng. Selalu bareng sama keluarga. Tapi kalau misalnya ya di sini, ya berdua aja gitu. Ya kadang-kadang sama keluarga suamiku juga. Tapi ya beda gitu, nggak bisa dibandingin. Betul, berarti saya salah nanya gitu lah ya. Tapi ada satu yang menarik nih sebenarnya kalau ngomongin tentang puasa. Yang paling kerasa perbedaan puasa di Indonesia sama di negara yang kebetulan. Iya, jam puasa itu kan di Belgia itu panjang ya, Din ya. Kalau nggak salah kamu puasa berapa? Panjang banget. Kalau tahun ini itu kemarin 18-19 jam. Itu gimana kamu yang terbiasa di Indonesia dengan 12 jam aja gitu. Terus tiba-tiba kamu harus menjalani 18-19 jam. Itu gimana kamu menyesuaikan dirinya? Ya paling mengurangin main futsalnya kalau jalaninnya ya. Nggak. Alhamdulillah kalau misalnya soal durasinya sih nggak ada masalah ya. Karena mungkin balik lagi ke niat ya. Tiap ibadah itu balik ke niat. Cuman kalau misalnya karena di sini puasa panjangnya itu musim panas. Cuaca aja sih mbak. Kalau di Indonesia kan kita bisa tinggal ngemol. Atau kayak di rumah atau di kantor itu ada AC. Sedangkan di sini nggak ada yang namanya budaya AC. Jadi kita ya kayak sauna aja gitu di luar panas banget. Nah itu yang harus di apa ya harus pintar-pintar gitu. Kapan makannya, kapan di inumnya. Jenis makanannya nggak bisa gorengan kayak di Indonesia sih. Itu berarti yang paling bikin. Karena bakal bikin kita kelaparan. Tapi justru gorengan itu yang paling bikin kangen ya Din ya? Iya cuman ya itu kalau kita misalnya makan gorengan itu kan nggak sehat. Dan kebanyakan minyak doang kan. Jadi seharian puasa kita bakalan kelaparan dan Nggak bisa survive sih nih. Oke oke oke. Tapi biasanya ada tips dan trik nggak sih? Ntar dulu. Tapi nanti dulu. Iya bener tips dan triknya nanti dulu ya. Karena ternyata nih aku mau ngasih bocoran sedikit. Adin itu setiap pulang ke Indonesia. Dan kalau misalnya pulang ke Indonesia-nya itu di bulan Ramadan. Itu dia selalu ngadain buka puasa bersama sama fans-fansnya dia yang ada di Indonesia. Nggak di rumahnya. Jadi mereka sewa cafe kayak meet and greet gitu. Di cafe-nya? Di cafe orang. Kita akan ngobrol lebih panjang pokoknya. Nanti ya tetap di Podcast TV Show TV. Mama dia ngobrol sering tanpa boring. Cuma di sini tempatnya.